Aku akan memadatkan avatar roh primordial dan bergegas kembali. Suara dingin Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen telah mencapai tanah suci di dunia abadi surga. Butuh waktu lama baginya. Tubuh utamanya tidak dapat kembali saat ini. Aku akan pergi dan menerima avatar Tuan Feng. Pelindung Tianhen segera mengirimkan pesan. Baiklah, aku ada di kota abadi tertinggi tanah suci. Kemarilah, Feng Wuchen menyampaikan pesan. Ya, aku akan segera pergi. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat dan segera menghilang. Feng Wuchen tidak mengucapkan sepatah kata pun teguran, yang membuat pelindung Tianhen merasa lega. Heavenly Reflection Immortal Manor, bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Immortal Referent King Ran, kamu tidak akan jauh dari kehancuran. Kemunculanku secara langsung di Win Restaurant sudah menjadi peringatan bagimu. Pikir pelindung Tianhen. Restoran Feng. Pertarungan baru saja berakhir. Bing Wu dan Juner segera bergegas ke restoran Feng. Kedua gadis itu panik. Pertarungan antara kedua kekuatan itu melibatkan restoran Feng dan Jiwa Naga. Bing Wu dan Juner khawatir akan keselamatan Feng Wuchen. Penjaga tokomu, di mana Feng Wuchen? Bing Wu bertanya dengan cemas. Jadi, peri Bing Wu dan peri Juner. Penjaga tokomu tersenyum tipis dan berkata, Feng Wuchen sudah meninggalkan restoran Feng. Restoran Feng kiri. Bing Wu tertegun dan langsung berkata, penjaga tokomu, maksudmu Feng Wuchen pergi sebelum pertempuran. Iya, dia pergi sebelum pertempuran. Aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Penjaga tokomu mengangguk. Fiuh, bagus sekali. Feng Wuchen baik-baik saja. Bing Wu dan Juner menghela napas lega. Penjaga tokomu tersenyum tipis dan berkata, baru saja, Mo Yanran dari keluarga Mo juga datang untuk menanyakan tentang Feng Wuchen. Sepertinya kalian berdua sangat peduli dengan Feng Wuchen. Kalian berdua adalah teman baik Feng Wuchen. Iya, Feng Wuchen telah menyelamatkan kita sebelumnya. Terima kasih, penjaga tokomu. Bing Wu tersenyum. Para peri, silakan. Penjaga tokomu secara pribadi menerima mereka dan bersikap sangat sopan. Peri Icedans, mengapa kamu ada di sini? Jian Chou muncul dalam sekejap dan datang ke balkon lantai tiga. Kakak Jian Chou, melihatmu baik-baik saja, kami merasa lega. Melihat Jian Chou muncul, Bing Wu dan Juner sangat gembira dan benar-benar lega. Jian Chou tersenyum tipis. Semua berkat Komandan Xing An dan Kuil Xin Ra, Restoran Win dapat bertahan hidup. Kalau tidak, Restoran Win akan berada dalam bahaya. Apakah Kepala Istana Dongfang benar-benar terbunuh? Saat kami datang, kami mendengar banyak orang mengatakan bahwa penguasa Istana Dongfang dibunuh oleh Kaisar Abadi Kuno yang misterius, tanya Juner. Iya, Jian Chou mengangguk, kesedihan dan kemarahan melintas di matanya. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, Kepala Istana Dongfang meninggal karena kita. Kaisar Abadi Kuno yang misterius ini terlalu hina dan tak tahu malu. Bing Wu berkata dengan sedikit marah. Seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Betapa tidak tahu malunya. Jun, R. menggertakkan giginya karena marah. Jian Chou mendesah pelan dan menahan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Untungnya, kita tidak menderita banyak korban dan menghancurkan Istana Dewa Tujuh Bintang. Fu Yuan dan yang lainnya dibawa pergi dan mungkin tidak akan selamat. Jian Chou, bawalah supremasi jiwa naga yang telah meninggal ke Sekte Abadi Bintang Kutub. Pada saat ini, suara Feng Wu Chen terdengar. Tuan Menara, saat mendengar ini, Jian Chou tiba-tiba berdiri dengan gembira. Kakak Jian Chou, ada apa? Melihat reaksi Jian Chou yang tiba-tiba, Bing Wu dan Jun, R. terkejut. Maafkan aku, peri S. dan peri Juner. Aku ada urusan penting yang harus kulakukan sekarang. Aku permisi dulu. Jian Chou buru-buru meminta maaf dan menghilang. Bing Wu dan Juner tercengang. Namun, mengetahui bahwa Feng Wu Chen dan Jian Chou baik-baik saja, mereka merasa lega. Saudari Bing Wu, ayo kita pergi. Kepala Istana dan yang lainnya seharusnya sudah memastikan berita itu, kata Juner buru-buru. Bing Wu menganggup dan melirik ke arah restoran Feng seolah ingin melihat sosok Feng Wu Chen. Sayangnya, Feng Wu Chen tidak ada di restoran Feng. Apa yang sedang kupikirkan? Bing Wu menggelengkan kepalanya diam-diam, lalu pergi dengan sedikit enggan. Tuan Menara, Anda sudah tahu, apakah kamu sudah kembali? Jian Chou bertanya melalui transmisi suara. Pelindung Tianhen sudah menceritakan semuanya kepadaku. Cepat bawa mayat penguasa jiwa naga ke Sekte Abadi Bintang Kutub dan tunggu aku. Lonku akan segera tiba. Feng Wu Chen menyampaikan pesannya. Kepala Menara, Kepala Istana Dongfang dibunuh oleh Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam yang misterius. Kepala Istana Dongfang meninggal karena restoran Feng kita. Jian Chou buru-buru menyampaikan pesannya. En, aku mengerti. Biarkan Ning Tian Cheng pergi ke Kuil Sinra. Aku bisa menyelamatkannya. Feng Wu Chen menyampaikan pesannya. Ya, Master Menara. Jian Chou sangat gembira dan ingin meraung ke langit. Ning Tian Cheng. Tower Master kembali. Segera pergi ke Kuil Sinra dan beritahu mereka bahwa Tower Master dapat menyelamatkan Palace Master Dongfang. Jian Chou segera mengirimkan pesan. Tower Master kembali. Bagus. Aku akan segera bergegas. Ning Tian Cheng sangat gembira dan segera berangkat menuju Kuil Sinra. Jian Chou segera memerintahkan. Kaisar pertempuran. Segera bawa mayat saudara-saudara kita ke Sekte Abadi Bintang Kutub. Sang Penguasa Jiwa Naga hampir tiba. Saudara-saudara kita bisa diselamatkan. Ya, Pemimpin. Kaisar pertempuran menyampaikan dengan hormat. Kakak beradik. Pemimpin baru saja mengirim berita. Supremasi Jiwa Naga kita kembali. Segera bawa mayat saudara-saudara kita ke Sekte Abadi Bintang Kutub. Mereka masih bisa diselamatkan. Kaisar pertempuran segera memerintahkan. Kita bisa melihat Lord Supremasi. Itu hebat. Tuan Supremasi pasti sangat kuat. Apakah ada yang perlu dikatakan? Tidak ada seorangpun di dunia abadi kuno yang dapat memurnikan cincin ruang lima kali dan mutiara ilahi yang menentang surga. Hanya Dewa Supremasi, yang belum pernah kita temui sebelumnya, yang dapat memurnikannya. Akhirnya kita bisa bertemu dengan Lord Supremasi yang misterius. Kita juga dapat melihat kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Eksistensi macam apa Tuhan Supremasi kita? Semua Supremasi jiwa naga sangat gembira dan penuh harap. Kuil Sinra. Kakek, kakek. Zhiyun, yang baru saja bangun dari komanya, sudah menangis ketika mengetahui bahwa Dongfang Wushan telah meninggal. Ayah, ibu, mengapa ini terjadi? Mengapa kakek meninggal? Zhiyun menangis dengan sedih. Di aula utama, Yu Tian Shan dan pejabat tinggi lainnya dipenuhi kesedihan dan duka. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran, seluruh Kuil Sinra tidak senang karena pilar Kuil Sinra telah runtuh selamanya. Seluruh Kuil Sinra dipenuhi aura yang berat dan menyedihkan. Tidak seorang pun dapat menerima kenyataan ini. Tetua Agung, bukankah Feng Wuchen tahu cara bereinkarnasi? Cepat temukan Feng Wuchen dan selamatkan kakek. Zhiyun berkata dengan tergesa-gesa. Ketika dia memikirkan Feng Wuchen, dia langsung melihat harapan. Adik junior, Feng Wuchen telah meninggalkan alam jiwa abadi, kata Qiyubufan dengan suara rendah. Mereka juga ingin mencari Feng Wuchen untuk meminta bantuan, tetapi sayangnya, Feng Wuchen tidak berada di alam jiwa abadi. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan alam jiwa abadi selama beberapa hari dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apa? Dia meninggalkan alam jiwa abadi. Zhiyun langsung jatuh ke dasar dan putus asa. Pada saat ini, seorang murid memasuki aula utama dan melaporkan, tetua agung, Ning Tian Cheng dari restoran angin meminta pertemuan. Biarkan dia masuk. Yu Tian Shan mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, Ning Tian Cheng memasuki aula utama dan merasakan aura kesedihan semua orang. Ning Tian Cheng berkata, penatua Yu, semuanya, Tuan Istana Dongfang masih bisa diselamatkan. 2.992 Apa? Tuan Istana masih bisa diselamatkan? Begitu Ning Tian Cheng berkata demikian, semua orang di aula tercengang. Kemudian, mereka semua memandang Ning Tian Cheng dan langsung bersuka cita. Ning Tian Cheng, benarkah yang kamu katakan, Tuan Istana masih bisa diselamatkan? Kiyubufan bertanya dengan penuh semangat sambil memegang rat bahu Ning Tian Cheng. Kakak Ning, jangan bohongi aku. Apakah kakekku benar-benar bisa diselamatkan? Kakak senior baru saja mengatakan bahwa Feng Wuchen meninggalkan dunia jiwa abadi. Zhiyun bertanya dengan gugup. Dia takut ini adalah mimpi. Saudara Ning, apakah ini benar? Dongfang Ding juga bertanya dengan cepat sambil melihat ke arah Ning Tian Cheng. Beberapa tetua Yu Tian Shan segera turun. Yu Tian Shan bertanya dengan cemas, Saudara Ning, apakah Tuan Istana bisa diselamatkan? Feng Wuchen tidak ada di sini. Siapa yang bisa menyelamatkan kepala istana? Melihat ekspresi gembira semua orang, Ning Tian Cheng berkata, Kakak Jian Chou memerintahkanku untuk memberitahu semua orang bahwa ketua istana sedang dalam perjalanan kembali. Jika ketua istana berkata bahwa kepala istana Dongfang dapat diselamatkan, maka dia dapat diselamatkan. Besar, hebat, Feng Wuchen telah kembali. Di aula, semua orang di Yu Tian Shan sangat gembira. Feng Wuchen kembali. Kakek bisa diselamatkan. Zhiyun sangat gembira seperti anak kucing. Saudara Ning, terima kasih telah datang menyampaikan berita ini. Kiyubufan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ning Tian Cheng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Kepala istana Dongfang meninggal karena kita. Tuan Istana tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Semua orang hanya perlu menunggu dengan sabar. Tuan Istana akan segera datang. Kemunculan Ning Tian Cheng benar-benar menghidupkan kembali orang-orang di Kuil Sinra. Mereka melihat harapan. Mereka semua telah menyaksikan reinkarnasi penentang surga yang mengerikan. Mengendalikan kehidupan dan kematian. Mengendalikan kehidupan kekal. Jika Feng Wuchen ingin menghidupkan kembali seseorang, dia dapat menghidupkannya kembali bahkan jika mereka mati 10 ribu kali. Pelindung Tianhen muncul di atas kota abadi tertinggi. Salam, Tuan Feng. Pelindung Tianhen membungkuh hormat. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan ketakutan. Kecepatan Kaisar Abadi Kuno bintang 9 terlalu lambat. Teknik gerakanmu terlalu buruk. Teknik gerakan buruk macam apa yang diberikan oleh Yang Mulia Abadi Kuno kepadamu? Feng Wuchen telah menunggu lama di atas kota abadi tertinggi. Pelindung Tianhen memasang ekspresi canggung. Desir. Feng Wuchen menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya itu langsung masuk di antara kedua alis pelindung Tianhen. Melihatmu sungguh-sungguh bertobat dan telah menolong kami berkali-kali. Aku akan menghadiahimu teknik gerakan yang ampuh. Kembalilah dan kembangkan dengan baik, kata Feng Wuchen. Ini adalah teknik gerakan dunia pangu. Pelindung Tianhen langsung ketakutan di tempat. Ayo pergi, kata Feng Wuchen. Ya, Tuan Feng. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekte Polaris Abadi. Desir. Desir. Swiss. Sekelompok besar Dragon Soul Sovereign tiba-tiba muncul. Mereka membawa 167 mayat Dragon Soul Sovereign. Pemimpinnya adalah Jian Chou. Semua penguasa jiwa naga muncul. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung berdebar-debar. Aura itu sangat dingin. Jian Chou. Melihat Jian Chou dan Dragon Soul Sovereign muncul bersama, Star Submergence terkejut. Namun, dia segera mengerti. Jian Chou juga seseorang dari Dragon Soul dan dia adalah pemimpin Dragon Soul. Status tertinggi ini jauh lebih tinggi darinya. Bahkan pelindung Tianhen tidak akan berani bersikap sombong di depan Jian Chou. Teknik gerakan dan ilmu pedang Jian Chou sangat mengerikan. Dia bahkan lebih kuat dari mereka yang berasal dari Dragon Soul. Lord Feng memang pemimpin Dragon Soul. Kecepatan pertumbuhan jiwa naga terlalu mengerikan. Terlebih lagi, Masing-masing dari mereka memiliki teknik gerakan dan seni pedang yang mengerikan. Kekuatan dan kecepatan bertarung mereka sangat kuat. Begitu mereka tumbuh, Mereka pasti akan menjadi kekuatan paling mengerikan di dunia abadi kuno. Dengan kemampuan Tuan Feng, Menumbuhkan kekuatan yang mengerikan semudah membalikkan telapak tangannya. Semakin Komandan Xing An memikirkannya, Semakin terkejut dan takut dia. Pada saat yang sama, Dia juga sangat iri. Jian Chou, Fu Yuan dan ketiga tetua tercengang. Mereka menatap Jian Chou dengan tidak percaya. Diaw Yuan Zheng berkata dengan wajah penuh keterkejutan, Jian Chou juga seseorang dari jiwa naga. Jian Chou berdiri di depan Dragon Soul. Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahuinya. Kau, kau dari jiwa naga, Fu Yuan bertanya dengan heran. Wajah tuanya tampak sangat kaku. Jian Chou dan Dragon Soul Sovereign turun. Jian Chou menangkupkan tinjunya dengan sopan dan berkata, Komandan Xing An, Dragon Soul Sovereign telah datang ke Polaris Immortal Sek Atas perintah Lord Highlord. Lord Highlord akan segera tiba. Jian Chou mengabaikan Fu Yuan dan yang lainnya. Baiklah, Komandan Xing An tersenyum dan mengangguk. Dia tampak tenang, tetapi hatinya panik. Jika Feng Wuchen menghukumnya, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Penguasa jiwa naga, Fu Yuan sudah merasakan kegelisahan yang kuat. Penguasa jiwa naga dan Panglima Xing An saling kenal. Tidak heran jiwa naga akan ikut campur, kata Diaoyuan Zheng dengan ketakutan. Praktisi kuat macam apa yang telah mereka singgung. Itu tidak benar. Dewa jiwa naga tahu pelindung Tianhen. Diaoyuan Zheng menatap dengan mata terbelalak. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Dia tidak berani membayangkannya lagi. Mendengar kata-kata Diaoyuan Zheng, Fu Yuan gemetar ketakutan. Panglima Xing An, ini siapa? Jian Chou menatap Dewa Tua yang Yao di lubang besar di alun-alun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang bisa sekejam itu? Seluruh tubuhnya cacat, dan kakinya remuk. Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam yang menyergap Dongfang Hushan, Kaisar Istana Abadi Dunia Surga Abadi yang Yao Tian, kata Komandan Xing An acuh tak acuh. Apa? Dia adalah Kaisar Abadi Kuno Bintang Enam yang misterius itu. Jian Chou tercengang. Komandan Xing An menganggup dan berkata, Penjaga Tianhen mengirim orang untuk menyelidiki dan memberinya pelajaran. Seluruh tubuhnya cacat, dan ini disebut memberinya pelajaran. Saya berencana untuk mengurung mereka dan menanganinya saat Tuan Feng kembali. Kalian datang, kata Komandan Xing An sambil tersenyum. Tuan Feng, Tuan Feng yang mana? Fuyuan dan yang lainnya terkejut lagi, dan wajah pucat mereka langsung membatu. Dalam pikiran mereka, hanya ada satu orang dengan nama keluarga Feng, dan itu adalah Feng Wuchen. Sebelumnya, Penjaga Tianhen juga menyebutkan Feng Wuchen, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan orang yang sama. Selain Feng Wuchen, siapa lagi? Panglima Xing An sebenarnya memanggil Feng Wuchen dengan sebutan Tuan. Feng Wuchen, semakin Fuyuan dan yang lainnya memikirkannya, semakin yakin mereka. Ketakutan di hati mereka juga meningkat dengan cepat. Melihat ekspresi terkejut Fuyuan dan yang lainnya, Komandan Xing An berkata dengan dingin, Sekarang apakah kalian tahu mengapa aku mengambil tindakan? Komandan Xing An melintas di depan Fuyuan dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, Fuyuan, bahkan aku tidak berani menyinggung Tuan Feng, tetapi kalian berani menghancurkan restoran Feng. Kalian hanya mencari kematian. Feng Wuchen adalah master pavilion restoran Feng. Fuyuan dan yang lainnya kembali tercengang. Fuyuan, bahkan jika kau memiliki 10 ribu nyawa, itu tidak akan cukup. Tidak seorang pun dari Heavenly Reflection Immortal Manor akan datang untuk menyelamatkanmu, kata Komandan Xing An dengan dingin. Siapakah identitas yang mulia? Bahkan Komandan Xing An tidak berani memprovokasi dia. Para Dragon Soul Venerable semuanya terkejut. Yang mulia jiwa naga tahu terlalu sedikit tentang Feng Wuchen. Selain mengetahui bahwa dia adalah keberadaan Feng Wuchen dan bahwa dia adalah master pavilion restoran Feng, dia tidak tahu apa-apa lagi. Semakin misterius Feng Wuchen, semakin penasaran dan penuh harap Sang Dragon Soul Venerable. Swiss, Swiss. Pada saat itu, dua sosok muncul dalam sekejap. 2993. Yang satu adalah Feng Wuchen dan yang lainnya adalah Pelindung Tianhen. Salam untuk Tuan Feng. Pelindung Tianhen. Komandan Xing An segera berlutut dengan satu kaki dan membungku hormat. Salam untuk Tuan Feng. Pelindung Tianhen. Uluhan ahli dari sekte abadi bintang kutub semuanya membungku hormat. Jian Chou memberi salam kepada Tuan Feng. Pelindung Tianhen. Jian Chou membungku hormat. Salam untuk Tuan Feng. Pelindung Tianhen. Semua yang mulia jiwa naga berlutut dengan satu kaki dan membungku dengan hormat. Suara-suara nyaring dan jelas terdengar satu demi satu. Dia, dia benar-benar Tuan Feng. Dan dia bahkan adalah yang mulia jiwa naga. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen sebenarnya adalah yang mulia jiwa naga. Fu Yuan dan ketiga tetua sangat ketakutan hingga mereka menjadi vegetatif. Dia adalah Feng Wuchen. Dewa tua Yang Yao yang terluka parah juga memandang Feng Wuchen. Feng Wuchen juga menatap Yang Yao, Dewa tua Fu Yuan dan yang lainnya. Tatapannya sangat dingin dan menakutkan. Itu mengerikan. Dia adalah yang mulia jiwa naga kita. Dia sebenarnya masih sangat muda. Cincin spasial lima kali lipat kita, pedang abadi kuno lima kali lipat, dan teknik-teknik kuat serta teknik-teknik abadi semuanya diberikan kepada kita olehnya. Saya benar-benar tidak berani mempercayainya. Dia sebenarnya adalah yang mulia jiwa naga kita, Tuan Longsun. Tuan Feng telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Aku tidak dapat merasakan apapun dan tidak dapat melihat kedalaman kultifasi Tuan Feng. Saat mereka melihat Feng Wuchen, para Dragon Soul Venerable semuanya tercengang. Bangun, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh saat tubuhnya perlahan melayang turun. Ini hanyalah klon roh primordial Feng Wuchen. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Ucap yang mulia jiwa naga dengan penuh hormat. Ketika Jian Chou dan para Dragon Soul Venerable bangkit, mereka melihat pemandangan berikutnya dan semuanya tercengang. Pelindung Tianhen sebenarnya berdiri di belakang Feng Wuchen. Bukankah ini berarti identitas Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada identitas pelindung Tianhen? Apa latar belakang Feng Wuchen muda? Yang mulia jiwa naga sangat terkejut. Fu Yuan dan yang lainnya terdiam. Keputus asaan di mata mereka telah mencapai puncaknya. Siapa sebenarnya Tuan Besar itu? Pelindung Tianhen sebenarnya berdiri di belakang penguasa tertinggi. Jantung Jian Chou bergejolak. Ketika Komandan Xing An pertama kali muncul, itu sudah cukup mengejutkan Jian Chou. Kali ini, guncangannya bahkan lebih hebat. Perlu diketahui bahwa pelindung Tianhen adalah pelindung agung yang bertanggung jawab atas seluruh alam abadi kuno. Ia adalah tokoh populer di samping pemuja abadi kuno dan memiliki status transcendent. Di seluruh dunia abadi kuno, meskipun pelindung Tianhen belum melangkah ke alam pendeta abadi kuno, banyak pendeta abadi kuno yang harus memberinya wajah. Sekarang pelindung Tianhen berdiri di belakang Feng Wuchen, jelas bahwa Feng Wuchen memiliki identitas yang menakutkan. Identitas mengerikan macam apa yang bisa membuat orang populer selain yang mulia abadi kuno menundukkan kepalanya? Jian Chou dan yang lainnya tidak berani membayangkan. Baru sekarang Jian Chou benar-benar mengerti mengapa Feng Wuchen tidak takut pada Ye Hongyun, mengapa dia tidak takut pada istana abadi cahaya surgawi, dan mengapa dia berani mengatakan bahwa dia akan mengampuni nyawa mereka di restoran Feng. Itu karena tingkat kengerian Feng Wuchen telah sepenuhnya melampaui istana abadi penerangan surgawi. Di mata Feng Wuchen, istana abadi penerangan surgawi bahkan tidak layak disebut. Feng Wuchen hanya perlu mengucapkan sepatah kata saja dan istana abadi penerangan surgawi akan langsung menghilang dari dunia abadi kuno. Melihat kelompok Jiwa Naga, Feng Wuchen tersenyum tipis. Saya sangat puas dengan kinerja Jiwa Naga. Kecepatan pertumbuhan kalian juga tidak buruk. Hanya dalam beberapa hari, kalian sudah memiliki dua ahli dewa emas Luo Agung. Tidak buruk. Pendidikan saya terhadap kalian tidak sia-sia. Terima kasih, Tuan Penguasa, atas pengasuhanmu. Kata penguasa Jiwa Naga dengan hormat. Teknik kultivasi dan mantra yang telah kuberikan kepada kalian hanyalah puncak gunung es. Kalian tidak mengecewakanku. Aku akan memberikan lebih banyak hal kepada kalian. Pedang abadi kuno tingkat lima hanya untuk kalian coba. Saat aku kembali, aku akan memberikan kalian semua formasi yang dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan tempur kalian. Aku juga akan menganugerahkan kalian semua dengan baju perang, rune, dan bahkan sumber daya kultivasi yang lebih kuat. Feng Wuchen berkata dengan cara yang bermartabat dan mendominasi. Pelindung Tianhen dan Panglima Xing'an sangat terkejut dan iri ketika mendengar itu. Terima kasih, Tuan Penguasa. Sang Penguasa Jiwa Naga sangat gembira saat mereka meraung secara emosional. Siapakah yang tidak rela mengikuti Tuan berdaulat seperti itu? Jian Chou, kata Feng Wuchen. Bawahanmu ada di sini. Jian Chou berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dianugerahi gelar Panglima tertinggi Jiwa Naga. Sang Penguasa yang bertanggung jawab atas seluruh Jiwa Naga akan menganugerahkan kepadamu garis keturunan tertinggi dari para Dewa Naga. Aku akan memberimu tubuh yang tidak akan pernah mati. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tak lama kemudian, dengan jentikan jarinya, seutas esensi darah Dewa Naga terbang keluar dan memasuki tubuh Jian Chou. Kekuatan garis keturunan yang mendominasi dan kuat mengubah Jian Chou dengan cepat, sehingga dia dapat terlahir kembali. Kultivasinya meningkat pesat dan dia langsung menembus alam kaisar abadi kuno bintang dua. Ses! Melihat kejadian ini, semua orang yang hadir, termasuk pelindung Tianhen, menghirup udara dingin karena takut. Dia bahkan bisa menganugerahkan padanya tubuh yang tidak bisa mati. Sang penguasa Jiwa Naga akhirnya menyaksikan kengerian seorang penguasa tertinggi. Tuan Feng bahkan dapat memberinya tubuh yang tidak dapat mati. Komandan Xing An sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya sepucat kertas. Dewa tua yang Yao sudah membatu di tempat. Istana Dewa Penerangan Surgawi benar-benar membiarkannya memprovokasi keberadaan yang mengerikan dan menyimpang seperti itu. Tidak mengherankan pelindung Tianhen begitu murka hingga ia mengambil tindakan secara pribadi. Siapakah yang berani memprovokasi keberadaan yang mengerikan seperti itu? Terima kasih, Tuan Penguasa. Jian Chou mengucapkan terima kasih dengan penuh syukur sementara hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan transformasi darah naga, Jian Chou bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan mendominasi dalam tubuhnya. Garis keturunan Dewa Naga adalah yang terkuat di dunia. Semua binatang abadi di dunia abadi kuno pasti akan berlutut di hadapanmu, termasuk binatang abadi yang mulia abadi kuno. Bahkan binatang abadi kuno pun tidak terkecuali. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Mendengar ini, semua orang terkejut lagi. Seberapa mengerikankah garis keturunan Dewa Naga? Jian Chou langsung ketakutan di tempat. Jian Chou merasa sulit untuk percaya bahwa Feng Wuchen akan memberinya tubuh yang tidak dapat mati. Namun, dia tidak menyangka garis keturunan Dewa Naga begitu mengerikan. Pelindung Tianhen benar-benar tercengang. Feng Wuchen jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkannya. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ye Hongyun kecil tidak perlu ditakuti. Aku akan menyerahkan istana abadi cahaya surgawi kepadamu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan yang berdaulat. Jian Chou pasti tidak akan mengecewakan Tuan Penguasa. Kata Jian Chou dengan hormat sambil bersujud dengan berat di tanah. Ning Tian Cheng adalah wakil komandan alam terhormat. Sayangnya, anak itu tidak ada di sini. Aku akan memberimu hadiah lain kali. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Jika Ning Tian Cheng tahu tentang ini, dia mungkin akan menangis. Feng Wuchen terus memberikan gelar. Dia kemudian menatap Kaisar Pertempuran dan berkata, Kaisar Pertempuran. Bawahan ada di sini. Kaisar Pertempuran berlutut dengan hormat. Feng Wuchen berkata dengan tenang, kamu akan menjadi komandan jiwa naga. Terima kasih, Tuan Penguasa. Kaisar Pertempuran sangat gembira. Aku akan menganugerahkan kepadamu garis keturunan Kaisar Monster. Kamu terutama mengolah atribut petir. Aku juga akan menganugerahkan kepadamu teknik kultivasi atribut petir dan petir langit kuno. Anda akan mampu mengendalikan petir apapun di dunia abadi kuno. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Dia kemudian menjentikkan jarinya. Seberkas darah esensi dan seberkas cahaya kemasan memasuki dahi Kaisar Pertempuran. Iya, terima kasih, Tuan Penguasa, atas hadiahmu. Kaisar Pertempuran berterima kasih kepada Lin Fan dengan gembira. Namun, dia sangat terkejut. Apa maksudnya dengan mengatakan dia akan mampu mengendalikan petir di dunia abadi kuno? Seberapa mengerikan itu? Kaisar Pertempuran tidak berani membayangkan. Pelindung Tianhen dan yang lainnya semuanya tercengang. 2994 Tubuh abadi apa? Garis keturunan tertinggi apa? Petir surgawi dari dunia abadi kuno apa? Apa yang sedang dia bicarakan? Garis keturunan Dewa Naga apa yang bisa membuat semua binatang bertekuk lutut? Bahkan Pak Tua pun tidak pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin dia memberikan tubuh yang tidak bisa mati itu kepada orang lain? Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya. Fu Yuan dan yang lainnya sama sekali tidak mempercayainya. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menggelengkan kepala dengan tercengang. Namun, kultifasi Jian Chou langsung meningkat satu bintang dan aura mendominasi yang dipancarkannya membuat mereka mempercayainya. Pelindung Tianhen dan Komandan Xing An sama sekali tidak meragukannya. Semakin mereka mempercayainya, semakin mereka terkejut. Hadiah yang diterima Feng Wu Chen benar-benar melampaui imajinasi mereka. Bahkan yang mulia abadi kuno tidak akan mampu melakukan hal semacam itu. Garis keturunan tertinggi, kilat surgawi kuno, tubuh abadi. Bahkan jika yang mulia abadi kuno memiliki keberadaan yang mengerikan ini, mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain. Namun, Feng Wu Chen dengan santai mengungkapkannya seolah itu adalah sesuatu yang tidak penting. Yang mulia abadi Gu Yue, kau tidak perlu pergi ke dunia suci lagi. Datanglah ke sekte abadi bintang ekstrim dunia jiwa abadi segera. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Sebaiknya kau segera datang. Feng Wu Chen ada di sini. Dia baru saja memberiku tubuh abadi, kekuatan garis keturunan yang mengerikan, dan petir surgawi kuno. Keberadaan ini telah melampaui dunia abadi kuno. Pelindung Tianhen yang sangat terkejut segera menyampaikan pesan kepada yang mulia abadi Gu Yue. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan garis keturunan dan tubuh yang abadi. Mereka telah melampaui alam abadi kuno. Wajah yang mulia abadi Gu Yue menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru menyampaikan pesan, yang mulia abadi akan segera datang. Dengan kultivasi yang mengerikan milik yang mulia abadi Gu Yue, dia tiba di sekte bintang ekstrim abadi di dunia jiwa abadi dalam sekejap. Dia adalah Feng Wu Chen. Gu Yue, yang mulia abadi, diam-diam mengamati Feng Wu Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, Hem, ini hanya klon roh primordial. Begitu petir surgawi kuno dan garis keturunan kaisar iblis menyatu ke dalam tubuhnya, kaisar pertempuran merasakan perubahan besar di tubuhnya. Awalnya, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Namun sekarang, dia merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mendominasi dan menakutkan. Dalam sekejap, kultivasi kaisar pertempuran meningkat ke alam kaisar abadi bintang tujuh. Saya membuat terobosan dalam kultivasi saya. Kaisar pertempuran sangat terkejut hingga ia menghirup udara dingin. Kekuatan yang sangat besar dan mengerikan telah membantunya menembus satu bintang kultivasi. Semua dragon soul venerable menatap kaisar pertempuran dengan mata terbelalak. Mereka gembira, terkejut, dan iri. Fu Yuan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Meskipun aura yang meledak dari kaisar perang tidak sekuat milik Jian Chou, itu masih sangat menakutkan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatan mengerikan dari guntur surgawi kuno sebenarnya tidak sekuat kekuatan garis keturunan kaisar iblis. Kekuatan garis keturunan macam apa ini? Kaisar pertempuran terkejut. Saya belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan sebelumnya, kata Komandan Xing An dengan suara gemetar. Ia sangat ketakutan. Apakah ini kekuatan dari dunia pangu? Hati pelindung Tianhen bergejolak saat ia terperangkap dalam gelombang yang mengamuk. Kekuatan atribut petir dan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Dari mana penguasa tertinggi mendapatkan kekuatan yang begitu mengerikan. Jian Chou sangat terkejut. Karena atribut petir, meskipun kekuatan kaisar perang tidak sekuat garis keturunan dewa naga milik Jian Chou, namun kekuatannya jauh lebih dahsyat. Dua kekuatan mengerikan muncul pada saat yang bersamaan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan aura yang meletus. Dewa tua yang Yao, Fu Yuan, dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Aura garis keturunan dari petir surgawi kuno juga sangat kuno. Petir surgawi kuno ini juga sama. Yang mulia abadi ini belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Siapa bocah nakal ini? Mengapa dia memiliki kekuatan yang melampaui dunia abadi kuno? Selanjutnya, dia memberikannya kepada bawahannya tanpa ragu-ragu. Yang mulia abadi ini benar-benar tidak bisa melihat apa-apa dari bocah ini. Apakah dia benar-benar seorang alkemis? Yang mulia abadi Guyue sangat tercengang. Setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Yang mulia abadi Guyue akhirnya percaya apa yang dikatakan pelindung Tianhen kepadanya. Kekuatan guntur surgawi kuno dan garis keturunan Kaisar Iblis lebih ganas. Kembalilah dan biasakan diri dengan kedua kekuatan ini, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Terima kasih banyak, Tuhan Yang Mahasa. Bawahan ini pasti tidak akan mengecewakan Tuhan Agung. Kaisar pertempuran mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat lagi. Panglima Singan. Feng Wuchen menata Panglima Singan. Bawahan. Bawahan ada di sini. Komandan Singan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sangat ketakutan. Begitu banyak orang dari Dragon Soul Venerable yang meninggal karena ia tidak mampu menghentikan Fu Yuan tepat waktu. Kalau tidak, tidak mungkin begitu banyak orang dari Dragon Soul Venerable meninggal. Suara mendesing. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya itu langsung menembus ke dalam alis Komandan Singan. Pada saat ini, Komandan Singan putus asa. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Panglima Singan, Anda terutama mengolah kekuatan atribut angin, jadi saya akan menganugerahkan Anda kekuatan jiwa angin kuno serta teknik atribut angin. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, seluruh tubuh Komandan Singan bergetar. Tuan Feng ingin menganugerahkan kepadaku. Komandan Singan sangat tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Bukankah dia akan menghukumnya? Mengapa itu menjadi hadiah? Apakah ada masalah? Feng Wuchen bertanya. Komandan Singan menggelengkan kepalanya seperti genderang. Dia segera berlutut dengan hormat dan berkata, Tidak, terima kasih, Tuan Feng, atas hadiahmu. Ketika jiwa angin kuno menyatu ke dalam tubuhnya, Komandan Singan dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat mengerikan memenuhi tubuhnya. Kultifasinya langsung menembus ke tingkat kaisar abadi kuno bintang 6. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Komandan Singan sangat berterima kasih. Tatapannya menjadi lebih hormat. Feng Wuchen tidak hanya tidak menghukumnya, tetapi dia bahkan memberinya hadiah. Hal ini membuat Komandan Singan merasa terharu atas kebaikannya. Kekuatan atribut angin kuno sungguh luar biasa. Ini juga melampaui ruang lingkup dunia abadi kuno. Hati yang mulia abadi Gu Yue bergetar lagi. Pelindung Tianhen, Feng Wuchen segera berkata. Bawahan ada di sini. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Dia sangat gembira. Seperti yang diharapkan. Pelindung Tianhen benar-benar menyebut dirinya bawahan di depan Feng Wuchen. Desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya. Seberkas cahaya kemasan melesat keluar dan langsung memasuki jantung alis pelindung Tianhen. Sebuah teknik kultivasi dan mantra yang mengerikan muncul di benak pelindung Tianhen. Pelindung Tianhen, aku akan menghadiahimu seni jiwa pencarian Umu Qian, kata Feng Wuchen acuh ta acuh. Terima kasih, Tuan Feng, atas hadiahnya. Pelindung Tianhen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Kengerian teknik kultivasi itu benar-benar melampaui imajinasi pelindung Tianhen. Ini jelas merupakan teknik kultivasi dari dunia pangu. Meskipun dia tidak menerima kekuatan yang menakutkan, pelindung Tianhen sudah merasa puas. Feng Wuchen menata para dewa jiwa naga dan berkata dengan acuh ta acuh, para dewa jiwa naga semuanya akan menerima hadiah. Kalian semua akan menerimanya di masa depan. Terima kasih, Tuan Supremasi. Para Supremasi jiwa naga berterima kasih padanya dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Kengerian yang dimiliki penguasa jiwa naga telah jauh melampaui imajinasi mereka. Feng Wuchen segera berjalan menuju mayat-mayat Supremasi jiwa naga dan mengaktifkan mata iblis kuno untuk melihat-lihat. Tatapan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Yang Mulia Abadi Gu Yue menatap Feng Wuchen dan berpikir, apa yang coba dia lakukan? Apakah dia mencoba menghidupkannya kembali? Yang Mulia Abadi Gu Yue, perhatikan baik-baik. Pelindung Tianhen menyampaikan sebuah pesan. 2995. Sekte Abadi Bintang Ekstrim terdiam. Semua orang menahan napas. Yang Mulia Abadi Gu Yue juga menatap Feng Wuchen dengan gugup. Yang Mulia Jiwa naga itu abadi. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Dengan sebuah pikiran, leluhur kekuatan jiwa dieksekusi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Ini adalah kekuatan jiwa. Tidak, itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa. Ini adalah tubuh jiwa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Yang Mulia Abadi Gu Yue sangat terkejut, dan mata tuanya melotot. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut dan ketakutan, tubuh jiwa dari 167 Dragon Soul Venerable secara paksa dikeluarkan dari mayat mereka oleh Feng Wuchen. Di bawah asuhan leluhur kekuatan jiwa yang tirani, tubuh jiwa lebih dari 100 yang Mulia Jiwa Naga menguat dengan cepat, dan mereka membuka mata mereka satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku dibunuh oleh Fu Yuan? Bagaimana aku bisa hidup kembali? Tubuh jiwa. Dimana saya, Hem, mengapa semua orang Dragon Soul Venerable ada di sini? Pemimpin, dan Komandan Xing An dan yang lainnya. Para Dragon Soul Venerable yang dihidupkan kembali semuanya bingung, tidak yakin dengan situasi mereka sendiri. Dihidupkan kembali, mereka semua hidup kembali. Jian Chou sangat gembira. Sangat kuat, yang Mulia Tuhan hanya melambaikan tangannya dan mengekstraksi semua tubuh jiwa mereka. Bagaimana ini mungkin? Seni ilahi apakah ini? Mereka semua sudah mati, tapi raga jiwa mereka masih ada. Ini bukan ilusi, kan? Saudara-saudara kita yang telah meninggal semuanya hidup kembali. Melihat pemandangan spektakuler dan mengerikan itu, Dragon Soul Venerable dan yang lainnya berteriak keheranan. Bagaimana ini mungkin? Fu Yuan dan tiga tetua agung benar-benar tercengang. Kapan mereka pernah melihat seni ilahi yang begitu mengerikan? Yang Yao Sang Dewa Tua membeku di tempat, seakan-akan dia baru saja melihat hantu. Yang Yao Old Immortal tidak dapat mempercayai bahwa seorang junior muda bisa begitu menakutkan. Orang macam apakah yang diprovokasi oleh Heaven Illumination Immortal Manor? Yang Yao Tua abadi sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Saya masih bertanya-tanya mengapa Jian Chou membawa mayat-mayat ini. Jadi, Tuan Feng dapat menghidupkannya kembali. Komandan Xing An juga sangat terkejut. Gu Yue yang mulia abadi, apakah kau melihatnya? Bisakah kamu melakukan hal seperti itu? Pelindung Tian Heng mentransmisikan suaranya dan menatap Feng Wu Chen dengan ketakutan. Gu Yue Immortal Venerable benar-benar tercengang di tempat. Wajah tuanya membeku, dan dia tidak bergerak sama sekali. Jika Gu Yue Immortal Venerable bisa melakukannya, dia tidak akan begitu terkejut. Sungguh mengejutkan. Dengan lambayan tangannya, ia dapat mengekstraksi jiwa 167 orang dari mayat mereka dan memberi mereka nutrisi dengan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap mata, ia dapat menghidupkan kembali jiwa-jiwa tersebut. Gu Yue Immortal Monarch adalah pemurni Immortal Monarch kuno. Dia tidak memiliki seni sakral yang begitu mengerikan. Yang mulia abadi Gu Yue, tentu saja tidak masalah bagimu untuk mencari bantuan Feng Wu Chen. Namun, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Sebaiknya kamu singkirkan identitasmu sebagai Raja Abadi Kuno. Pelindung Tian Heng mengingatkan. Ini adalah penguasa jiwa naga kita, Longsun. Tuan telah menghidupkan kembali kalian semua. Kaisar Pertempuran berkata dengan penuh semangat kepada lebih dari seratus penguasa jiwa naga. Tuan yang berdaulat. Dia adalah penguasa jiwa naga kita. Dia adalah Tuan yang berdaulat. Para penguasa jiwa naga yang bangkit kembali menatap Feng Wu Chen dengan heran. Terima kasih banyak, Tuan Penguasa, karena telah menyelamatkan hidup kami. Ratusan orang berlutut dengan hormat. Mereka sangat berterima kasih atas anugerah penyelamatan Mouji. Feng Wu Chen mengerahkan kekuatan tubuh alam kehidupan abadi miliknya. Dengan lambayan tangannya, seratus enam puluh tujuh mayat itu bersinar dengan cahaya kemasan dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu? Luka-luka pada mayat-mayat ini langsung sembuh. Apa yang terjadi? Aura kekuatan itu sangat tidak biasa. Yang mulia abadi ini belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Bocah ini hanyalah monster. Yang mulia abadi Gu Yue terkejut sekali lagi. Menakjubkan. Semua lukanya telah hilang. Pelindung Tian Heng juga terkejut. Selanjutnya, aku akan menghidupkan kembali kalian semua. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya yang lain, seratus enam puluh tujuh tubuh jiwa itu menyatu ke dalam tubuh masing-masing. Dalam sekejap, seluruh seratus enam puluh tujuh orang itu pun sadar kembali. Semua orang tercengang. Meskipun Jian Chou tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, dia tetap terkejut ketika melihat pemandangan lebih dari seratus orang dihidupkan kembali pada saat yang bersamaan. Kalau mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Terima kasih banyak, Tuan Penguasa. Ke-167 orang itu mengucapkan terima kasih kepada Mo Wu Ji dengan penuh rasa hormat. Karena mereka telah bangkit kembali, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Feng Wu Chen perlahan berjalan ke arah Fu Yuan dan ketiga tetua. Pandangan semua orang mengikutinya. Melihat Feng Wu Chen berjalan mendekat, Fu Yuan dan ketiga tetua gemetar. Mereka ketakutan setengah mati dan tidak bisa berhenti gemetar. Meskipun Feng Wu Chen tidak mengeluarkan aura yang menakutkan, mereka merasa seolah-olah hati mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Apakah Istana Abadi Penerangan Langit meminta kalian untuk membantu? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Suaranya dingin menusuk tulang, membuat hati orang-orang yang mendengarnya bergetar. Iya, Fu Yuan dan yang lainnya menganggupkan kepala karena takut. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Peng! Dengan sebuah pikiran, Feng Wu Chen menekuk telapak tangannya. Dengan suara teredam, gumpalan api putih menyala di udara. Aura yang sangat menakutkan dan mendominasi menyapu, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Begitu leluhur semua api muncul, semua api akan tunduk. Api berwarna putih. Aura yang sangat kuno. Api ini sangat mengerikan. Gu Yue Immortal Venerable sekali lagi merasa takut. Aura api putih membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Wajah tuannya sangat pucat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di hadapan Feng Wu Chen, sebagai seorang ahli yang mulia abadi kuno, dia benar-benar merasa belum pernah melihat dunia sebelumnya. Aura api putih itu sebenarnya sangat kuno. Api macam apa ini? Api Lord Feng terlalu mengerikan. Aku belum pernah melihat api seperti itu sebelumnya. Tuan Feng benar-benar memiliki api yang mengerikan. Sungguh aura yang berbahaya. Pelindung Tianhen, Komandan Xing'an, dan jiwa naga semuanya tercengang oleh aura mengerikan dari api putih itu. Mereka semua tercengang dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Feng. Tuan Feng, tolong selamatkan kami, Fuyuan dan yang lainnya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Hari ini jelas merupakan hari yang paling menakutkan dalam hidup mereka. Desir. Feng. Feng Wu Chen menjentikan jarinya dan gumpalan api putih terbang keluar. Dengan suara teredam, api itu langsung menelan mereka semua. Ah. Di bawah api yang membakar tanpa ampun dari leluhur segala api, Fuyuan dan ketiga tetua tiba-tiba menjerit kesakitan. Karena terluka parah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya dalam beberapa kedipan mata, Fuyuan dan ketiga tetua langsung berubah menjadi abu. Pelindung Tianhen, apakah dia dewa tua yang Yao yang membunuh kepala istana Dongfang? Feng Wu Chen menatap dingin ke arah lelaki tua di dalam lubang besar itu dan bertanya. Tuan Feng, itu dia. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Bawa dia ke kuil Xinra. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia memimpin dan terbang menuju kuil Xinra. 2996. Bawa dia pergi. Pelindung Tianhen memerintahkan dan terbang bersama Feng Wu Chen. Dipahami. Komandan Xing'an berkata dengan hormat. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan mengendalikan Yang Yao Old Immortal yang terluka parah untuk mengikuti Komandan Xing'an ke kuil Xinra. Jian Chou melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan Fuyuan dan yang lainnya terbang ke kaisar pertempuran. Bawa saudara-saudara kembali untuk berkultivasi. Dengan itu, Jian Chou terbang menuju kuil Xinra. Dipahami. Panglima tertinggi. Kaisar pertempuran berkata dengan hormat dan segera memerintahkan Yang Mulia Jiwa Naga untuk mundur. Dalam sekejap, lebih dari seribu Dragon Soul Venerable muncul dan menghilang. Teknik gerakan mereka sangat kuat. Puluhan ahli dari Polaris Immortal Sek terkejut dan iri. Pelindung Tianhen, cepat beritahu Yang Mulia Abadi ini, siapa sebenarnya Feng Wu Chen. Yang Mulia Abadi Gu Yue yang sangat terkejut mentransmisikan suaranya untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Mulia Abadi Gu Yue, Feng Wu Chen berasal dari Dewa Naga. Hanya ini yang ku ketahui, tetapi identitasnya sangat mengerikan. Aku tidak tahu seberapa mengerikannya dia, tetapi kita tidak bisa memprovokasi dia. Pelindung Tianhen menyampaikan suaranya. Kau bilang bahkan Dewa Abadi Gu tidak berani memprovokasi dia, atau bahkan siapapun. Tanya Dewa Abadi Gu Yue, dia ingin tahu seberapa mengerikan Feng Wu Chen. Tuan Dewa Kuno, pelindung Tianhen menyampaikan suaranya. Apa, Dewa Kuno tidak berani memprovokasi dia? Gu Yue Immortal Venerable sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan di tempat. Ku Il Sin Ra. Yu Tian Shan dan para petinggi lainnya, serta banyak murid, menunggu kedatangan Feng Wu Chen dengan penuh harap. Swiss, Swiss, Swiss. Di langit di atas istana, sosok-sosok muncul satu demi satu dan perlahan-lahan turun ke alun-alun. Mereka adalah Feng Wu Chen, pelindung Tianhen, dan beberapa lainnya. Kaisar Abadi Kuno Bintang 2. Ada apa dengan kultifasi kakak Jian Chou? Juga, aku merasa ora kakak Jian Chou telah berubah total. Perasaan itu sangat menakutkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ning Tian Cheng diam-diam terkejut, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia ada di sini. Yu Tian Shan sangat gembira dan sangat bersemangat. Mereka di sini. Kakak Feng sudah datang. Kiyu Bufan tertawa gembira. Akhirnya, Feng Wu Chen sudah tiba. Zhiyun berteriak dengan gembira. Feng Wu Chen, akhirnya kau di sini. Cepatlah dan hidupkan kembali kakekku. Semua orang di Kuil Sinra bersorak kegirangan. Salam, pelindung Tianhen. Tetapi ketika Yu Tian Shan dan yang lainnya melihat pelindung Tianhen, sorak-sorai berhenti dan semua orang membungku hormat. Pelindung Tianhen tidak dapat menahan rasa canggung. Dia segera berkata, tidak perlu bersikap sopan. Mengapa penjaga Tianhen dan Komandan Xing An berdiri di belakang Feng Wu Chen? Yu Tian Shan dan para petinggi lainnya diam-diam bingung, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Penatua pertama, saya minta maaf. Ada beberapa hal yang terjadi tadi dan saya tertunda beberapa saat. Yu Tian Shan buru-buru tersenyum dan berkata, adik Feng terlalu serius. Kami sudah sangat bersyukur kamu ada di sini untuk menyelamatkan kepala istana. Komandan Xing An melempar Yang Yao Old Immortal ke samping dan berkata, Penatua Yu, dia adalah pembunuh misterius yang membunuh Palace Master Dongfang. Pelindung Tianhen telah mengirim orang untuk menyelidiki. Orang ini adalah penguasa istana dari Istana Kaisar Abadi Dunia Surga Abadi, Yang Yao Old Immortal. Aku akan menyerahkannya padamu. Ketika Komandan Xing An selesai berbicara, semua orang di Kuil Sinra tercengang. Mereka menatap Yang Yao, Dewa Tua, dengan niat membunuh yang dingin. Bajingan, orang tua ini adalah orang yang menyergap kepala istana kita. Bunuh dia. Seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 sungguh sangat hina dan tak tahu malu. Bah, jika aku jadi kamu, aku akan membenturkan kepalaku ke dinding dan mati. Omong kosong apa, Kepala Istana-Istana Abadi Kaisar menindas yang lemah dan bahkan menyergap kepala istana kita. Apakah kamu masih punya rasa malu? Tetua pertama, cepat bunuh Bajingan Tua ini. Setelah mengetahui bahwa Yang Yao Old Immortal adalah pelaku yang menyergap Dongfang Wushan, para pengikut Kuil Sinra mulai mengutuk. Semuanya, tenanglah. Orang ini sudah terluka parah, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Biarkan Feng Wuchen menghidupkan kembali Master Istana terlebih dahulu, kata Yu Tian Shan dengan muram sambil menatap tajam ke arah Dewa Tua Yang Yao. Tetua pertama benar, bangkitkan Master Istana terlebih dahulu. Adik-adik, semuanya mundur dulu. Qiyu Bufan berkata dengan tergesa-gesa dan memberi isyarat kepada para murid untuk mundur. Feng Wuchen, pelindung Tian Hen, Komandan Xing An, silakan masuk. Yu Tian Shan memberi isyarat hormat untuk mengundang. Tetua pertama, tidak perlu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku masih punya hal penting yang harus kulakukan. Ini hanya klon roh purba. Tubuh asliku ada di alam abadi surga dan akan pergi setelah menghidupkan kembali Tuan Istana Dongfang. Selain itu, jiwa Tuan Istana Dongfang sudah tersebar. Saat berbicara, Feng Wuchen mengeksekusi leluhur kekuatan jiwa dan berteriak, reinkarnasi penentang surga. Apa, reinkarnasi yang menentang surga? Gu Yue, yang mulia abadi yang bersembunyi di kegelapan, melompat ketakutan saat mendengar kata-kata ini. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak lama kemudian, tubuh jiwa Dongfang Wushan mengembun. Di bawah nutrisi leluhur kekuatan jiwa, dia dengan cepat membuka matanya. Kepala Istana telah bangkit, melihat tubuh jiwa Dongfang Wushan membuka matanya, seluruh kuil sinra bersorak kegirangan. Kakek sudah hidup kembali. Hebat sekali. Zhiyun bersorak kegirangan seperti anak kucing yang gembira. Jiwanya masih bisa dihidupkan kembali setelah tercerai berai. Pelindung Tianhen dan Komandan Xing An tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Hidup dan mati dalam kendali. Hidup abadi. Tubuh jiwanya masih bisa dipadatkan setelah tersebar. Ini adalah reinkarnasi yang menantang surga. Itu tidak mungkin salah. Feng Wuchen benar-benar telah memahami reinkarnasi yang menantang surga. Yang mulia abadi Gu Yue sangat ketakutan. Dia merasa seolah-olah telah menerima sejuta pukulan. Gu Yue Immortal Venerable sudah sangat tercengang ketika Feng Wuchen mengeluarkan jiwa orang mati dan menghidupkan kembali lebih dari seratus orang di saat yang bersamaan. Sekarang Feng Wuchen telah mengeksekusi reinkarnasi yang menantang surga. Dia benar-benar tercengang. Kepala Istana Dongfang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih banyak kepada adik Feng karena telah menyelamatkan nyawaku. Ini sudah kedua kalinya adik Feng menghidupkan kembali patua. Kepala Istana Dongfang segera menangkupkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kepala Istana Dongfang meninggal karena restoran Feng. Menghidupkan kembali Kepala Istana Dongfang adalah hal yang benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ia kemudian melambaikan tangannya dan mayat Dongfang Wuchen terbang keluar dari aula. Cahaya kemasan samar muncul di permukaan mayat dan menghilang dalam sekejap. Mayat Dongfang Wuchen juga telah dihidupkan kembali. Ini terlalu mistis. Kemampuan pemurnian bocah ini sudah mencapai tingkatan apa. Gu Yue Immortal Venerable tercengang lagi. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi. Dengan bantuan leluhur jiwa, dia berhasil menggabungkan tubuh jiwa Dongfang Wuchen ke dalam tubuh fisiknya. Dongfang Wuchen dihidupkan kembali. Yang Yao, Dewa Tua, menata pemandangan ini dengan linglung. Metode mengerikan macam apa ini yang bisa menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah hancur. Gu Yue yang mulia abadi, apakah kau melihatnya? Dia bisa menghidupkan kembali jiwa yang telah hancur. Pernahkah kau melihat seni sakral yang mengerikan seperti itu sebelumnya? Tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang bisa melakukannya. Apakah kau percaya padaku sekarang? Pelindung Tianhen menyampaikan sebuah pesan. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Pelindung Tianhen, kau benar. Yang mulia abadi ini benar-benar hanya seekor semut di mata Feng Wuchen. Gu Yue yang mulia abadi menyampaikan sebuah pesan. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh. Terima kasih, adik Feng. Dong Fang Wuchen terlahir kembali, jadi dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Wuchen. Dong Fang Wuchen akan selamanya mengingat kebaikan ini di hatinya. Feng Wuchen, Anda adalah dermawan kuil sinra kami. Terimalah rasa hormat saya. Dong Fang Ding menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tulus. Semua orang di kuil sinra menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Ini adalah penghormatan tertinggi yang dimiliki kuil sinra terhadap Feng Wuchen. Melihat rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari semua orang di kuil sinra, Feng Wuchen tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Kuil sinra memang merupakan kekuatan terkuat di alam jiwa abadi. Berkat Dong Fang Wuchen lah mereka mampu mendidik murid-muridnya berkarakter baik. Istana Dewa Tujuh Bintang jauh dari itu. Para murid yang mereka didik sombong dan merendahkan. Tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Kepala Istana Dong Fang, saya masih punya urusan penting lainnya yang harus diselesaikan. Serahkan saja urusan tanaman obat dan harta karun alam kepada Jian Chou. Saya pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh dan terbang. Kepala Istana Dong Fang menganggup pelan dan tersenyum. Kalau begitu, Pak Tua tidak akan menyita waktu adik Feng. Selamat tinggal, Ketua Ola. Jian Chou dan Ning Tian Cheng berkata dengan hormat. Terima kasih banyak kepada pelindung Tian Hen dan Komandan Xing An atas bantuan kalian. Dong Fang Wuchen menatap pelindung Tian Hen dan Komandan Xing An dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Tidak perlu bersikap sopan. Selamat tinggal, Kepala Istana Dong Fang. Penjaga Tian Hen tersenyum dan terbang menjauh. Jian Chou, teruslah memperkuat jiwa naga. Suara Feng Wuchen terdengar. Ya, tuanku. Jawab Jian Chou dengan hormat. Setelah Feng Wuchen, penjaga Tian Hen, dan Komandan Xing pergi, Ning Tian Cheng segera bertanya. Kakak Jian Chou, apa yang terjadi dengan kultifasimu? Mengapa oramu menjadi begitu kuat? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kita bicarakan nanti saja saat kita kembali. Jawab Jian Chou. Ia lalu berpamitan dengan Dong Fang Wuchen dan pergi. Kepala Istana, orang ini adalah kaisar abadi kuno enam bintang yang menyergapmu. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Qiu Bu Fan dengan hormat. Dong Fang Wuchen menatap Dewa Tua Yang Yao yang masih ketakutan dan berkata dengan serius, bunuh dia. Pelindung Tian Hen, kembalilah dan kembangkan teknik yang aku ajarkan kepadamu. Ini hanyalah klon milikku dan bisa menghilang kapan saja, kata Feng Wuchen setelah meninggalkan Istana Abadi Shen Luo. Kaisar abadi, kaisar abadi, cepatlah, abadi. Abadi 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 kaisar berkata abadi 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 kaisar. Abadi 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 yue kaisar abadi. Abadi 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 abadi, Dewa abadi. Abadi abadi, memiliki kaisar abadi abadi kaisar abadi 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 kaisar abadi 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 abadi. Tuan Feng memang kuat. Suara hormat dari Gu Yue Immortal venerable terdengar. Sosok tua muncul dari udara tipis dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Awalnya, Gu Yue Immortal senior tidak menyangka bahwa Feng Wuchen dapat membantunya dengan cara apapun. Namun, setelah melihat Feng Wuchen menghidupkan kembali 167 orang di sekte abadi jising, dan kemudian menggunakan reinkarnasi yang menentang surga untuk membantu Dong Fang Wuchen terlahir kembali, Gu Yue Immortal senior tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan dapat membantunya dengan cara apapun. Gu Yue Immortal venerable sangat terkejut dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Feng Wuchen. Gu Yue yang mulia abadi. Panglima xingan menjadi pucat karena ketakutan ketika dia berpikir dalam hati, Tuan Feng ternyata dapat merasakan keberadaan para dewa abadi kuno. Feng Wuchen mengamati Gu Yue Immortal venerable. Dia bisa melihat kultivasi dan rana alkemis Gu Yue dalam sekejap. Pelindung Tianhen buru-buru memperkenalkan, Tuan Feng, ini Gu Yue, yang mulia abadi, seorang alkemis alam yang mulia abadi kuno. Dia mengalami beberapa masalah dan ingin meminta bantuan Tuan Feng. Feng Wuchen menganggup pelan dan tersenyum sopan, Senior Gu Yue, aku hanya seorang alkemis alam raja abadi kuno. Apakah kamu yakin aku bisa membantumu? Gu Yue Immortal venerable menangkupkan tinjunya lagi dan berkata dengan hormat, Lord Feng telah memahami reinkarnasi yang menentang surga dan merupakan alkemis terkuat di antara miliaran alkemis. Pencapaiannya dalam alkimia jauh melampaui patua dan tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat dibandingkan dengannya. Dia pasti dapat membantu patua. Saya harap Lord Feng dapat membantu. Gu Yue Immortal venerable jelas tidak melebih-lebihkan. Seorang alkemis yang bisa memahami reinkarnasi yang menentang surga jelas menakutkan. Gu Yue Immortal venerable sangat yakin pada poin ini. Feng Wuchen tersenyum, Saya tidak sehebat yang dikatakan Senior Gu Yue. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda mengatasi situasi Anda. Saya sedang terburu-buru dan situasi Anda akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan, Gu Yue Immortal venerable tercengang. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tuan Feng, Anda benar-benar hanya butuh waktu setengah bulan. Pelindung Tian Hen tercengang. Itu benar. Feng Wuchen mengangguk, Aku masih perlu melakukan perjalanan ke ilusi surgawi, jadi aku tidak bisa membantumu. Gu Yue Immortal venerable menangkupkan tinjunya dengan hormat. Orang tua itu bersedia mengikuti Tuan Feng, meskipun aku hanya murid Tuan Feng secara nama. Orang harus mengatakan bahwa Gu Yue Immortal venerable benar-benar cerdas. Baik itu murid dalam nama maupun pengikut, hal itu akan membawa manfaat yang besar baginya. Setidaknya dalam hal alkimia, Gu Yue Immortal venerable dapat melangkah lebih jauh dan melampaui semua alkemis di dunia abadi kuno. Murid atas nama, Feng Wuchen langsung terkejut. Dia menatap Gu Yue Immortal venerable dengan heran. Ketika Feng Wuchen berada di dunia manusia, dia menyesal telah menerima guru negara dan raja sebagai muridnya. Sekarang, dia tidak berani menerima monster tua ini sebagai muridnya. Yang mulia abadi Gu Yue, pelindung Tian Hen menatap Yang mulia abadi Gu Yue dengan mata terbelalak. Ini tidak mungkin benar. Sang dewa abadi Gu Yue yang kekuatannya mengguncang dunia abadi kuno benar-benar ingin menjadikan Tuan Feng sebagai gurunya. Dia bahkan bersedia menjadi muridnya hanya dengan nama. Komandan Xing An juga terkejut. Senior Gu Yue, aku tidak menerima murid. Lagipula, Senior Gu Yue adalah seorang alkemis dari Ancient Immortal venerable. Bukankah akan menjadi lelucon jika dia menjadi muridku? Feng Wuchen menolak tanpa ragu, namun, Jiwa Naga yang telah aku bangun membutuhkan seorang alkemis. Jika Senior Gu Yue tidak keberatan, kamu dapat bergabung dengan Jiwa Naga sebagai seorang tetua. Terima kasih banyak, Yang mulia. Gu Yue Immortal venerable buru-buru berterima kasih kepada Mo Wu Ji dengan hormat. Hatinya akhirnya merasa tenang. Karena kamu bersedia, ayo kita pergi ke restoran Feng di Kota Api Angin. Aku akan memberitahu Jian Chou. Baiklah, aku pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Cloningnya kemudian menghilang ke udara. Feng Wuchen tentu saja tidak akan menolak seorang alkemis kuno abadi yang datang mengetuk pintunya tanpa alasan. Terlebih lagi, dengan penambahan Gu Yue Immortal venerable, kekuatan Jiwa Naga akan meningkat lebih cepat dan mereka akan dapat merekrut lebih banyak ahli. Membunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Yang mulia abadi Gu Yue, apakah kau serius? Pelindung Tianhen bertanya dengan heran. Ia merasa bahwa Yang mulia abadi Gu Yue terlalu gegabuh. Gu Yue Immortal venerable berkata dengan sungguh-sungguh, Pelindung Tianhen, kau tidak tahu apa yang dimaksud dengan Heaven Defying Reincarnation. Kau benar, Feng Wuchen memang sangat menakutkan. Immortal venerable ini bersedia mengikutinya. Saya mengerti, Pelindung Tianhen mengangguk, jika kau mengikuti Feng Wuchen, kau mungkin akan menjadi dewa kuno suatu hari nanti. Kau bahkan mungkin menjadi dewa kuno bergelar. Pelindung Tianhen, kalian semua boleh kembali. Yang mulia abadi ini akan pergi ke restoran Feng. Kata Yang mulia abadi Gu Yue. Sosoknya kemudian berubah dan menghilang. Pelindung Tianhen, Tuan Feng memang menakutkan. Dia memiliki terlalu banyak harta dan salah satunya adalah eksistensi yang melampaui dunia abadi kuno. Bisa mengikuti Tuan Feng adalah suatu kehormatan. Yang lain tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Kata Komandan Xing An. Pelindung Tianhen memandang Komandan Xing An dan berkata sambil tersenyum, Anda benar, ini kesempatan kita. Setelah terdiam sejenak, Pelindung Tianhen melanjutkan, dengan teknik sekuat ini, pelindung ini akhirnya bisa menerobos ke alam abadi kuno yang mulia. 2998 Surga Dunia Abadi, Benua Ilahi, Kota Abadi Tertinggi Guru Pemurni Alam Abadi Kuno, penglihatannya bagus. Feng Wuchen tersenyum tipis. Guru, Yang Mulia Abadi Gu Yue sangat cerdas. Dia hanya ingin belajar sesuatu dari Anda. Suara Pedang Dewan Naga terdengar. Mari kita lihat bagaimana penampilannya. Jika dia tampil dengan baik, bukan tidak mungkin untuk memberinya beberapa petunjuk. Selain itu, tidak buruk bagi jiwa naga untuk mendapatkan bantuannya. Setidaknya Gu Yue cukup kuat untuk memastikan keselamatan jiwa naga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini juga alasan mengapa Feng Wuchen bersedia bertemu Gu Yue. Bocah, kau pasti sudah merencanakan ini, kan? Suara tawa kaisar seribu ilusi pun terdengar. Feng Wuchen menyeringai dan tidak menjawab. Ketika Gu Yue muncul di sekte abadi bintang kutub, Feng Wuchen sudah merasakannya. Saat itu, Feng Wuchen sudah berencana untuk merekrut yang mulia abadi Gu Yue. Baiklah, masalah ini sudah beres. Aku harus segera berangkat. Masih ada jalan panjang yang harus kutempuh sebelum mencapai alam ilusi bayangan abadi. Feng Wuchen berpikir dalam hati sebelum meninggalkan kota abadi tertinggi. Perjalanan menuju alam ilusi bayangan abadi itu panjang dan Feng Wuchen tidak ingin membuang terlalu banyak waktu. Di sebuah restoran, Komandan Siang Cuan sedang berada di balkon. Dia memasang ekspresi serius saat melihat lautan awan yang luas. Dela tua yang yau kemungkinan besar sudah meninggal. Komandan Siang Cuan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan apakah jiwa naga ini? Ku dengar teknik gerakan mereka sangat bagus. Selain itu, Komandan Xing An tidak pernah ikut campur dalam dendam kekuatan manapun. Mengapa dia tiba-tiba ikut campur? Tuan Muda berkata bahwa Komandan Xing An tidak berani ikut campur karena Feng Wuchen. Sekarang dia berurusan dengan Istana Dewa Tujuh Bintang, dapat dimengerti jika itu karena Feng Wuchen. Namun, mengapa pelindung Tianhen ikut campur? Mungkinkah pelindung Tianhen juga karena Feng Wuchen? Komandan Siang Cuan merasa itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan pelindung Tianhen. Karena Istana Abadi Penerangan Langit tidak melakukan apapun, tidak ada alasan bagi pelindung Tianhen untuk melakukan apapun. Komandan Siang Cuan mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang orang yang bergerak adalah Yang Yao Old Immortal, pelindung Tianhen seharusnya tidak bergerak karena Kuil Sin Ra yang kecil. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Seorang Dewa Abadi yang lemah sebenarnya adalah penguasa pavilion restoran angin. Siapa sebenarnya Feng Wuchen ini? Kami tidak menemukan apapun bahkan setelah menyelidiki sekian lama. Selain berpikir bahwa hal itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen, Komandan Siang Cuan tidak dapat memikirkan alasan lain. Pada saat ini, seorang bawahan muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, Komandan Siang Cuan, Feng Wuchen telah meninggalkan kota Abadi Agung. Kita dapat bergerak kapan saja. Istana Dewa Tujuh Bintang telah hancur dan nasib Dewa Tua yang Yao tidak diketahui. Pelindung Tianhen telah ikut campur. Pada saat ini, kita tidak dapat menyentuhnya. Siang Cuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi Tuan Muda, dia, bawahan itu sedikit khawatir. Ini perintah dari penguasa istana. Terus awasi dia dan jangan membuatnya waspada. Tunggu kesempatan terbaik. Komandan Siang Cuan berkata dengan serius. Dimengerti, kata bawahan itu dengan hormat. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Feng Wuchen telah berhasil tiba di Fatamorgana Bayangan Abadi. Pegunungan yang sangat besar melayang di atas lautan awan. Pegunungan itu membentang ratusan ribu mil dan diselimuti kabut abadi. Pegunungan itu samar-samar terlihat dan memancarkan perasaan misterius. Hari ini, sesuatu yang aneh terjadi di Immortal Shadow Meraj. Di dalam pegunungan itu, banyak binatang abadi tiba-tiba melarikan diri ke kedalaman pegunungan dengan panik. Kakak Senior Liu, kamu baik-baik saja. Seorang gadis cantik bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Kakak Senior Liu menggelengkan kepalanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Aneh, mengapa binatang abadi itu melarikan diri? Sepertinya panik. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengalahkannya meskipun kita bekerja sama. Mengapa tiba-tiba dia kabur? Aku belum pernah mendengar tentang binatang abadi yang melarikan diri. Seorang murid kebingungan. Kakak Senior Liu, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi di Fatamorgana Bayangan Abadi. Murid lainnya menebak. Kakak Senior Liu mengerutkan kening dalam-dalam. Semuanya, tinggalkan Fatamorgana Bayangan Abadi terlebih dahulu. Di sisi lain, para kultifator yang bertarung dengan binatang abadi yang kuat juga mengalami hal yang sama. Di tengah pertempuran, binatang abadi tiba-tiba melarikan diri dengan panik. Di luar Immortal Shadow Merach, banyak kultifator menemui hal serupa. Bahkan binatang buas abadi dengan basis kultifasi yang kuat pun melarikan diri dengan panik pada saat ini. Binatang abadi benar-benar melarikan diri. Apakah ia berencana untuk membiarkan kita pergi? Binatang abadi itu kejam dan tak berperasaan. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan kita pergi. Mengapa mereka kabur tanpa alasan? Apa yang telah terjadi? Banyak binatang abadi berlari ke kedalaman. Apa yang membuat binatang abadi yang kuat ini begitu takut? Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Itu adalah pertama kalinya mereka menghadapi hal aneh seperti itu. Untuk sementara waktu, di dalam Fatamorgana Bayangan Abadi, sejumlah besar binatang abadi dapat terlihat melarikan diri kemana-mana, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Semua ini karena seseorang telah datang ke Fatamorgana Bayangan Abadi. Feng Wuchen Feng Wuchen memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Agung, ditambah garis keturunan Dewa Naga. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di Fatamorgana Bayangan Abadi dapat merasakan aura garis keturunan yang berbahaya dan mengerikan. Ini adalah Fatamorgana Bayangan Abadi. Akhirnya aku sampai di sini. Butuh waktu setengah bulan bagiku. Melihat Fatamorgana Bayangan Abadi yang tidak jauh di depan, Feng Wuchen menyeringai. Menutup matanya sedikit dan menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, aku sudah bisa mencium aroma tanaman obat dan harta karun surgawi. Seperti yang diharapkan dari tempat pelatihan dunia abadi kuno, Fatamorgana Bayangan Abadi ini benar-benar tidak sederhana. Banyak yin dan yang, lima elemen, gerbang aneh, meliputi semuanya, semuanya alami. Seluruh Fatamorgana Bayangan Abadi adalah formasi yin yang lima elemen dari langit dan bumi. Ini sungguh tidak sederhana. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di dunia abadi kuno. Suara Kaisar Agung Ziking terdengar. Kaisar Iblis Agung memintaku untuk datang ke Fatamorgana Bayangan Abadi. Aku khawatir itu bukan hanya untuk ramuan obat dan harta karun surgawi. Aku merasa ada sesuatu yang memanggilku. Tepatnya, itu karena garis keturunan Kaisar Iblis Agung. Aku tidak tahu apa itu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Memanggil, apakah ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Kaisar Agung? Kaisar Agung Ziking sangat bingung. Dia tidak tahu apa itu. Feng Wuchen, jangan lengah. Orang-orang yang mengawasimu selama ini tidak tahu apa-apa. Aku khawatir mereka akan bergerak kapan saja. Suara Kaisar besar seribu ilusi terdengar. Dia tidak berani bergerak karena dia menunggu kesempatan terbaik. Bukankah Fatamorgana Bayangan Abadi adalah kesempatan terbaik? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak khawatir dengan musuh dalam kegelapan. Feng Wuchen selalu tahu bahwa ada orang yang mengawasinya dalam kegelapan. Hanya saja dia tidak menganggapnya serius. Pasukan utama di sekitar Fatamorgana Bayangan Abadi pasti memiliki banyak ramuan obat dan harta karun surgawi. Saat aku pergi, aku akan membeli beberapa dari mereka. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri saat memasuki Fatamorgana Bayangan Abadi. Feng Wuchen datang ke Fatamorgana Bayangan Abadi kali ini bukan untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi untuk ramuan obat dan harta karun surgawi. Tujuannya sangat jelas. Begitu Feng Wuchen memasuki Fatamorgana Bayangan Abadi, banyak kultifator melarikan diri karena panik. Garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung sudah cukup untuk membuat semua binatang abadi di Fatamorgana Bayangan Abadi tunduk. Sepertinya mereka sudah menyadarinya. Mari kita langsung ke bagian terdalamnya. Feng Wuchen menyeringai. 2999 Melaporkan ke Komandan, Feng Wuchen telah memasuki alam fantasi Bayangan Surgawi. Seorang bawahan muncul dan melapor dengan hormat. Mengapa seorang dewasuan memasuki alam fantasi Bayangan Surgawi? Komandan Siang Cuan bingung. Tapi ini kesempatan yang bagus. Melapor kepada Komandan, para murid kuil api merah siap menyerang kapan saja. 13 Raja Abadi Kuno sudah cukup untuk membunuh Feng Wuchen. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di alam fantasi Bayangan Surgawi. Bawahan itu melaporkan dengan hormat. Ada yang aneh. Komandan Siang Cuan mengerutkan. Melarikan kening dan bertanya, apa yang aneh? Bawahan itu berkata dengan hormat. Banyak orang telah melarikan diri dari Fata Morgana Bayangan Abadi. Mereka semua mengatakan bahwa karena suatu alasan, binatang buas abadi dalam Fata Morgana itu tiba-tiba melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Melarikan diri ke kedalaman. Komandan Siang Cuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Begitu banyak orang yang melarikan diri. Tetapi Feng Wuchen masih masuk. Komandan Siang Cuan bertanya. Bawahan itu berkata dengan hormat. Setelah Feng Wuchen masuk, dia tidak melarikan diri. Murid-murid kuil api merah telah diam-diam mengawasinya, menunggu perintah Komandan Siang Cuan. Komandan Siang Cuan memerintahkan dengan dingin, bunuh. Dimengerti. Kata bawahan itu dengan hormat dan menghilang. Melapor kepada Tuan Muda, Feng Wuchen telah memasuki alam fantasi bayangan surgawi. Saya telah memerintahkan orang untuk mengambil tindakan. Komandan Siang Cuan segera mengirim pesan kepada Ye Hong Yun. Oh, Feng Wuchen memasuki alam fantasi bayangan surgawi. Jika kau melakukannya dengan baik, maka biarkan dia tinggal di sana selamanya. Tawa dingin dan menyeramkan Ye Hong Yun terdengar. Ya, Tuan Muda, Komandan Siang Cuan menyampaikan perintah dengan hormat. Alam fantasi bayangan surgawi. Di alam fantasi bayangan surgawi, ada banyak bunga dan tanaman berwarna-warni. Keindahannya tak tertandingi. Suara mendesing. Semua orang melarikan diri, tetapi Feng Wuchen dengan cepat melewati kedalaman hutan. Kakak, cepat pergi. Jangan masuk lagi. Banyak binatang abadi melarikan diri dengan panik. Sesuatu pasti telah terjadi. Cepat tinggalkan alam fantasi itu. Melihat Feng Wuchen tidak melarikan diri tetapi malah masuk, seorang pria buru-buru berteriak. Apakah bocah itu ingin mati? Begitu banyak binatang abadi yang melarikan diri ke kedalaman, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Salah satu dari mereka menatap Feng Wuchen dengan heran. Jangan khawatirkan dia. Kalau dia mau mengorbankan nyawanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayo kita pergi dulu, teriak seseorang. Swiss, Swiss. Pada saat yang sama, lebih dari sepuluh sosok juga memasuki alam ilusi seperti kilat. Mereka adalah murid-murid istana Dewa Api Merah, tiga belas Dewa Abadi Kuno. Apakah kamu akan bergerak? Alam fantasi bayangan surgawi adalah mimpi burukmu. Feng Wuchen menyeringai dingin, dan segera mempercepat langkahnya. Semua binatang abadi telah melarikan diri ke kedalaman hutan. Tidak ada satupun binatang abadi yang terlihat di sepanjang jalan. Kecepatan yang mengerikan. Ini sudah melampaui kecepatan Dewa Abadi Kuno Bintang 1. Apakah Feng Wuchen benar-benar Dewa Abadi Suan? Seseorang berkata dengan kaget. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Tanya murid lainnya dengan bingung. Hentikan dia. Jangan biarkan dia masuk lebih dalam lagi. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bunuh dia secepatnya, kata pemimpin itu dengan sungguh-sungguh. Dia juga cukup khawatir. Namun, yang membuat mereka marah adalah meskipun mereka mengejar dengan kecepatan penuh, mereka tetap tidak dapat mengejar Feng Wuchen. Ada 13 murid Dewa Abadi Kuno, dan tingkat kultivasi tertinggi adalah Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu, mereka tidak dapat mengejar Dewa Abadi Suan. Kecepatan Feng Wuchen memang tidak sebanding dengan Dewa Abadi Kuno Bintang 4. Namun, ketika ia menggunakan teknik seribu ilusi dan teleportasi secara berurutan, kecepatannya sangat mengerikan. Bahkan Dewa Abadi Kuno Bintang 4 tidak dapat mengejarnya sama sekali. Pada saat ini, mereka sudah dapat melihat binatang-binatang buas yang lemah berlarian ke kedalaman hutan karena ketakutan. Saat Feng Wuchen mendekat, para Jenderal Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno yang lemah ini semuanya berlutut di tanah karena takut, tidak bergerak sedikitpun. Sekelompok besar binatang abadi berlutut. Mereka tidak memancarkan aura yang kuat, hanya raungan ketakutan yang pelan. Kakak senior tertua, kita tidak bisa masuk lagi. Ini sudah menjadi wilayah para binatang abadi emas. Hidup kita dalam bahaya setiap saat. Seorang murid berkata dengan panik. Apa yang salah dengan binatang abadi ini? Mengapa mereka tidak mencalonkan diri lagi? Mereka semua tergeletak di tanah, kata seorang murid dengan kaget. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kakak senior tertua, mungkinkah ada binatang abadi yang mengerikan di kedalaman hutan? Binatang-binatang abadi ini lari ketakutan. Pastilah binatang abadi yang menakutkan yang memanggil mereka, kata murid lainnya dengan ketakutan. Semakin banyak hal yang tidak dapat dibayangkan, semakin mereka takut. Para pengikut aulah suci api merah ketakutan setengah mati. Sekilas, sekelompok besar binatang abadi sedang berlutut. Pemandangan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa lalu, alam ilusi bayangan surgawi dipenuhi dengan raungan binatang buas abadi, suara pertempuran, dan aura yang kuat. Namun sekarang, alam ilusi bayangan surgawi sunyi senyap. Udara dipenuhi aura dingin. Puluhan ribu binatang abadi berlutut, seolah-olah mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka dalam kegelapan. Perasaan itu sangat menakutkan. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Semakin tak dikenal, semakin takut. Kakak senior tertua, jangan khawatir tentang Feng Wu Chen. Dia akan mati jika dia masuk lebih dalam. Ayo cepat pergi, kata seorang murid dengan panik. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya gemetar. Kakak tertua yang memimpin juga panik. Dia buru-buru berkata, Ayo pergi. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Tepat saat mereka hendak pergi, tawa dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar. Feng Wu Chen, belasan dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Sosok Feng Wu Chen muncul. Dia menyeringai dingin dan berkata, Melihat wajah kalian, kalian tampaknya sangat takut. Bunuh Feng Wu Chen dulu sebelum pergi. Kakak tertua yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan marah. Bunuh aku. Wajah Feng Wu Chen tiba-tiba menampakkan senyum cemerlang. Ia berkata sambil tersenyum, alam ilusi bayangan surgawi akan menjadi mimpi burukmu yang abadi. Si iblis abadi suan, membunuhmu semudah membantai anjing. Seorang murid berteriak dengan marah. Dia memimpin dan menyerang Feng Wu Chen, kecepatannya secepat kilat. Gigit mereka sampai mati. Jangan biarkan satu pun hidup. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Desir. Ah. Tiba-tiba, sebuah sambaran petir melesat keluar dari kedalaman hutan. Itu adalah serigala langit bayangan petir Raja Abadi Kuno Bintang V. Ia membuka mulutnya dan menggigit dengan kejam. Kecepatan lightning shadow sky wolf sungguh mencengangkan. Puluhan murid tidak dapat bereaksi sama sekali. Serigala langit bayangan petir, kakak tertua yang memimpin menjadi pucat karena ketakutan. Kakak senior Zhang telah dimakan. Seorang murid berkata dengan panik, tubuhnya bergetar hebat. Jebak mereka. Feng Wu Chen mencibir. Begitu kata-kata Feng Wu Chen jatuh, berbagai jenis binatang abadi yang berlutut di tanah segera bergerak. Jumlah mereka ribuan, dan ini hanya binatang abadi di daerah ini. Bocah ini bisa memerintah binatang abadi. Belasan murid membelalakkan mata karena takut. Sudah berakhir. Kita sudah mati. Ada begitu banyak binatang abadi. Kita tidak bisa menghadapinya sama sekali. Seorang murid sangat ketakutan. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Feng Wu Chen ternyata bisa memerintah binatang abadi ini. Siapa sebenarnya dia? Murid lain berkata dengan takut dan putus asa. Makan semuanya. Feng Wu Chen menyeringai dingin dan segera terbang ke kedalaman hutan. Mengaum. 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 Serigala langit bayangan petir memimpin dan melesat maju. Ribuan binatang abadi meraung dan menyerbu ke depan. Ceritan tragis segera terdengar. 3000. Lebih dari selusin penguasa abadi kuno dimakan hidup-hidup oleh binatang abadi. Ceritan itu dengan cepat menghilang di kedalaman hutan. Alam ilusi bayangan abadi sangat sunyi. Binatang abadi berlutut dan tidak berani bernapas dengan keras. Di bawah tekanan garis keturunan Feng Wu Chen, mereka tidak berani melawan dan hanya bisa menyerah. Di alam ilusi bayangan abadi, Feng Wu Chen adalah musuh bebu yutan para binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Semua binatang abadi harus berlutut. Serigala langit bayangan petir datang dan berkata dengan hormat, Tuhan, sudah selesai. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Bagus sekali. Suara mendesing. Feng Wu Chen menjentikan jarinya dan cahaya keemasan terbang keluar, membuat serigala langit bayangan petir marah. Aku akan menghadiahimu dengan kebangkitan garis keturunanmu dan meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. Aku jamin klan serigala langit bayangan petir akan hidup selamanya, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Dalam sekejap, aura serigala langit bayangan petir meningkat beberapa kali lipat. Garis keturunannya bangkit dan kekuatannya melonjak gila-gilaan. Kultifasinya melonjak ke tingkat dewa abadi kuno bintang 9 dan hampir menembus alam dewa abadi kuno. Setelah bangkit dan meningkatkan garis keturunan, klan serigala langit bayangan petir memiliki kekuatan pencegah yang kuat terhadap binatang abadi. Terima kasih, Guru. Serigala langit bayangan petir mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh emosi. Ramuan dan harta karun di alam ilusi bayangan abadi tidak ada habisnya. Serigala langit, sampaikan perintahnya. Temukan binatang abadi dari Raja Abadi Kuno dan Jenderal Abadi Kuno segera. Semakin banyak, semakin baik. Feng Wu Chen memerintahkan. Haha, Feng Wu Chen, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar meminta binatang abadi untuk membantumu menemukan tanaman obat dan harta karun. Kaisar seribu ilusi tiba-tiba tertawa. Mereka pasti tahu tentang tanaman obat dan harta karun. Mengapa aku harus membuang waktu untuk mencarinya? Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, serigala langit segera memberi perintah. Di alam ilusi bayangan abadi, Jenderal Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno bergerak maju dan memecah khaningan. Feng Wu Chen memandang sekelilingnya dan melihat banyak susunan dan batasan alam. Semua ini adalah formasi dan batasan yang telah dipupuk oleh langit dan bumi selama bertahun-tahun. Kekuatan langit dan bumi bukanlah hal yang kecil. Alam ilusi bayangan surgawi dapat dikatakan penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Untungnya, Feng Wu Chen telah memperoleh warisan kaisar surgawi Suanzen. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kapan dia akan memasuki susunan atau penghalang alami. Sementara itu, di bagian terdalam dari Fata Morgana bayangan surgawi, aura garis keturunan leluhur, itu adalah aura garis keturunan para leluhur. Leluhur telah kembali. Tidak, ia lebih kuat dari garis keturunan leluhur, tetapi ia juga memiliki garis keturunan leluhur. Ras macam apa ini? Sungguh garis keturunan yang mengerikan. Apakah mereka nenek moyang kita? Beberapa binatang abadi supremasi abadi kuno di langit di atas danau besar sangat ketakutan. Tidak ada satupun dari kita yang dapat menahan kekuatan garis keturunan ini. Cepatlah dan sambut leluhur, seekor binatang abadi yang besar berteriak kaget. Feng Wu Chen segera terbang ke kedalaman. Kemanapun dia lewat, tidak peduli binatang abadi jenis apapun, apakah mereka kuat atau lemah, semuanya berlutut di tanah. Sekilas, puluhan ribu binatang buas berlutut di segala arah. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Siapapun yang melihat pemandangan seperti itu pasti akan tercengang. Berapa banyak binatang abadi yang ada di alam ilusi bayangan surgawi ini? Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Feng Wu Chen terkejut. Jumlah mereka begitu banyak sehingga dia terpesona. Tuan, semua binatang abadi berlutut. Seru pedang dewa naga. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah ini penyerahan diri puluhan ribu binatang buas? Seru mata dewa dengan kaget. Penekanan garis keturunan. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Sebuah suara datang dari danau kaca. Sekarang aku leluhur mereka. Feng Wu Chen tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Rasa pemanggilan yang kuat muncul lagi. Rasa pemanggilan ini semakin kuat. Apa ini? Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Dia semakin penasaran. Dia terbang makin cepat dan cepat, menghilang dalam sekejap. Wilayah alam ilusi bayangan surgawi sangat luas. Ada banyak sekali binatang abadi. Saat ia terbang lebih dalam, ia melihat sekelompok besar binatang abadi berlutut. Garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung sungguh mengerikan. Tentu saja, garis keturunan Dewa Naga Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan. Semakin dalam ia masuk, semakin padat dan kuat binatang abadi itu. Melihat Feng Wu Chen perlahan melayang, para Dewa Abadi Kuno, Kaisar Abadi Kuno, Dewa Mas Tertinggi, dan bahkan Kaisar Abadi Kuno semuanya berlutut di tanah dengan kepala tertunduk. Bahkan napas mereka ditekan seminimal mungkin. Feng Wu Chen tidak diragukan lagi adalah raja dari semua binatang abadi saat ini. Feng Wu Chen terbang selama satu jam penuh sebelum tiba di bagian terdalam alam ilusi bayangan surgawi. Aura yang mengerikan. Yang terlemah adalah Dewa Mas Abadi yang agung, dan yang terkuat adalah Dewa Kuno Bintang Delapan yang mulia. Feng Wu Chen diam-diam terkejut saat melihat binatang abadi yang besar dan menakutkan di danau itu. Binatang abadi yang berlutut di bagian terdalam adalah Dewa Mas Agung, Kaisar Abadi Kuno, dan Yang Mulia Abadi Kuno. Mereka adalah eksistensi terkuat di alam ilusi bayangan surgawi. Suatu kemauan pemanggilan yang kuat. Ada di bawah danau, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Kemudian, dia perlahan melayang. Meskipun binatang buas abadi sangat menakutkan, Feng Wu Chen memiliki penekanan garis keturunan, jadi dia tidak khawatir. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen, binatang buas abadi di bagian terdalam danau sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah seorang junior muda. Binatang abadi di bagian terdalam alam ilusi terkejut karena ada keberadaan yang begitu mengerikan di dunia abadi kuno. Semua binatang abadi terpaksa berlutut dan tidak mampu melawan. Selamat datang, leluhur. Para binatang abadi di atas danau dan di segala arah berlutut di tanah dan memberi salam dengan hormat. Leluhur, Feng Wu Chen tertegun dan langsung teringat pada Kaisar Iblis Agung. Lagi pula, Kaisar Iblis Agung pernah ke alam ilusi bayangan surgawi sebelumnya. Feng Wu Chen langsung bertanya, siapa pemimpinnya? Leluhur, akulah itu. Binatang abadi dari delapan bintang kuno abadi berkata dengan hormat, Saya Ki Yuniu, pemimpin klan banteng surgawi delapan desolate. Ada empat klan utama binatang abadi di alam ilusi. Mereka adalah banteng surgawi delapan desolate, ular piton haus darah, laba-laba iblis berserk, dan harimau neraka sembilan. Selain empat klan utama, ada banyak klan yang lebih kecil, seperti Thunder Shadowsky Wolf. Feng Wu Chen menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh, Leluhur yang kamu bicarakan seharusnya adalah Kaisar Iblis Kaisar Agung. Ya, dia adalah Kaisar Iblis Agung. Bertahun-tahun yang lalu, Leluhur Kaisar Iblis Agung datang ke alam ilusi dan tinggal di sini selama beberapa waktu. Dia membimbing kami dalam kultivasi. Apakah Anda keturunan Kaisar Iblis Agung? Ki Yuniu bertanya dengan hormat dan cukup terkejut. Kau bisa bilang begitu. Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Karena Kaisar Iblis Agung pernah tinggal di sini selama beberapa waktu dan aku datang ke sini, dapat dikatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu. Kalian semua, berdirilah. Terima kasih, Leluhur. Ki Yuniu dan binatang abadi lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat dan kemudian berubah menjadi bentuk manusia. Aku bukan Kaisar Iblis Agung, aku bukan Leluhurmu. Aku hanya memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Agung. Namaku Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Oh benar. Feng Wu Chen melanjutkan, Ada sesuatu yang memanggilku di bawah danau. Bawa aku untuk melihatnya. Aku ingin tahu apa itu.